Intro Halo Ayah Bunda, saya Mas Wita Jaya Pada kesempatan ini ingin berbagi kembali dengan Ayah Bunda sekalian tentang pertumbuhan dan perkembangan seribu hari kehidupan seribu hari kehidupan adalah mulai sejak dalam kandungan 270 hari dan dilanjutkan dengan 1-2 tahun yaitu 730 hari sehingga ini disebut sebagai seribu hari kehidupan pertumbuhan dan perkembangan pada seribu hari kehidupan atau yang dari usia janin sampai dengan usia 2 tahun disebut sebagai periode emas Mengapa seribu hari kehidupan disebut sebagai periode emas? Karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan cepat dan otak berkembang dengan sangat pesat Selain daripada itu, masa ini disebut juga sebagai masa yang sensitif Dimana apabila terjadi gangguan-gangguan pertumbuhan dan perkembangan akan berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya Dengan perkataan lain bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada usia ini disebut sebagai fondasi bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya Nah ayah bunda inilah tips-tipsnya Pertama, periksalah kehamilan Anda Cukupilah gizi dan periksalah setiap 3 semester Berikan asih eksklusif sampai usia anak 6 bulan Berikan makanan pendamping asih Berikan imunisasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Berikanlah vitamin dan pantaulah pertumbuhan anak melalui penimbangan setiap bulannya Selanjutnya adalah Anak juga memerlukan kasih sayang dan perhatian dari ayah bunda sekalian Peluklah anak, ciumlah anak, belailah anak Lakukan kontak mata sesering mungkin Dan belailah serta dekaplah anak untuk menunjukkan betapa cinta dan kasih sayang kita kepada anak Selain dari pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan akan kasih sayang dan cinta kasih Maka seorang anak juga membutuhkan stimulasi Stimulasi dapat dilakukan dengan cara-cara bermain bersama anak Membisikkan kata-kata yang halus di telinga anak Menyenandungkan anak, bernyanyi bersama anak Membalik-balik buku cerita sambil bercengkraman bersama anak Apabila pada pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan anak tidak terpenuhi Maka akan terjadi gangguan pada tumbuh kembang anak Berupa gangguan pada pertumbuhan fisik anak menjadi pendek Yang kita sebut sebagai stunting Yang kedua adalah gangguan pada kecerdasan anak Yang ketiga adalah penyakit kronis Yang keempat adalah kekurangan berat badan Yang kelima adalah anemia Dan yang keenam adalah kekurangan yudium Ayah bunda yang saya cintai Jangan abaikan peluang emas Yang datang hanya satu kali dalam runtang kehidupan anak kita Terima kasih Saya Mas Gita Jaya Sampai jumpa Sampai jumpa